Sahabat dari SWP Seorang filsuf berkebangsaan Cina Tiongkok begitu yang cukup terkenal bernama Confucius pernah berkata bahwa kekuatan sebuah negara tergantung pada integritas keluarga integritas keluarga ini dibentuk dari integritas pribadi begitu ya dan kalau kita bicara tentang integritas integriti berarti ada hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran dengan nilai diri seperti itu dan menurut saya topik kita pada edisi kali ini cukup bersesuai dengan yang namanya integritas tadi dan saya kira kita perlu bahas gitu ya karena jadi topik yang cukup hangat bukan hanya dalam beberapa puluh tahun terakhir ini bahkan juga jadi topik yang cukup hangat ketika saya masuk sekolah berarti sudah lama sekali mungkin gitu ya jadi kita bicarakan setelah yang satu ini apa sih topik hari ini begitu ya topiknya ini apa ya klasik sih gitu ya jadi bolehkah gitu ya seorang guru yang mengajar di sekolah dan saja menjadi gurules begitu jadi cukup klasik gitu ya karena memang ya ada cukup banyak gitu ya teman-teman guru yang sekarang ini berproses juga menjadi gurules kalau misalnya gitu ya anda adalah orang luar gitu ya anda bukan guru tidak punya konflik kepentingan kita terkait dengan profesi guru nah anda pro atau kontra nah jadi cukup menarik gitu ya jadi pro atau kontra silahkan tulis di kolom komentar gitu ya setidaknya yang lain juga bisa saling memahami gitu ya kenapa pro kenapa kontra dan jangan lupa berikan alasannya kenapa karena menurut saya ini masalah opini pendapat gitu ya pendapat itu ya bisa bermacam-macam bisa berbeda-beda bisa bervariasi tetapi pendapat ini diterima atau tidak gitu ya itu terkenal dari alasannya alasannya apa yang membuat anda pro kenapa anda kontra dengan ide seperti ini dan menurut saya menjadi bagian cukup penting ketika kita ini berargumen kita memberikan juga alasannya apa kenapa kita kita menyatakan sebuah pendapat yang seperti itu kalau anda bertanya kepada saya saya tidak terbuka boleh gitu ya menurut saya seorang guru itu boleh menjadi guru les kenapa buat saya guru juga berhak atas apa ya kerja paru waktu jadi kerja penuh waktunya full timenya menjadi guru di sebuah sekolah kemudian secara paru waktu secara part time dia menjadi guru les boleh kemudian guru juga berhak kok untuk mendapatkan penghasilan tambahan gaji ekstra kira-kira begitu dan guru juga punya hak untuk memiliki beberapa pekerjaan kira-kira analoginya begini yang namanya analogi itu tidak bisa selalu apa ya benar-benar pas begitu benar-benar klop tapi mendekati jadi analoginya kira-kira demikian ada seorang yang bekerja sebagai sebuah programmer sebuah perusahaan software host misalnya kemudian di sela-sela waktu luangnya gitu ya di luar jam kerja dia menerima juga job-job pekerjaan projek-projek gitu ya sebagai freelance programmer tidak ada yang salah dengan hal itu juga gitu sama dengan guru di luar jam kerja selama buat saya selama tidak mengganggu tanggung jawab dan tugas sebagai guru seorang guru itu boleh membuka usaha les gitu ya memberikan les mata pelajaran gitu ya di luar jam-jam kerja ya memang sebuah catatan bahwa tidak ada guru yang tidak lembur bahkan di negara maju sekalipun karena biasanya pekerjaan yang koreksi tugas koreksi paper koreksi ulangan tes dan sebagainya biasanya dilakukan di luar jam sekolah dan biasanya dikerjakan di rumah jadi buat saya selama tidak mengganggu tanggung jawabnya sebagai seorang guru tidak masalah sebenarnya ketika kita bicara mengenai guru sekolah yang memberikan les sebenarnya ini tidak berlaku untuk semua guru artinya ya memang ada map-maper tertentu yang ada pasarnya untuk les dan ada map-maper yang tidak ada pasar untuk les contoh imus sosial rata-rata tidak ada pasar untuk les kecuali akuntansi kalau akuntansi itu digolongkan sebagai imu ekonomi imu ekonomi ini masuk imus sosial maka ini sebuah pengecualian karena ya buat yang tidak mengerti kayak saya ini akuntansi itu rumit begitu orang bilang ah kan gampang hanya kita rugi laba ya mungkin tapi saya tidak mengerti detilnya saya tidak tahu jadi buat saya itu imu yang sulit tapi saya kok yang dapat dia pelajari jadi tidak semua mapel itu punya pasar untuk dibuka peluang menerima murid les tetapi mata pelajaran seperti matematika fisika kimia bahasa asing nah itu ada pasarnya jadi hal-hal yang demikian ini cukup sensitif ketika kita bicara tentang guru tapi tidak semua mata pelajaran mungkin kalau guru SD gitu ya guru SD ini menerima les untuk semua mata pelajaran jadi kalau guru les untuk siswa SD itu hanya paket komplit one stop shopping kita akan demikian jadi biasanya biasanya lesnya setiap hari dan komplit semuanya jadi sebenarnya mungkin bukan ngelesi ya menemani anak belajar kita akan demikian tapi sekali lagi tidak semua mapel itu ada pasar untuk lesnya jadi tidak ada apa ya les untuk geografi les untuk apa ya sejarah gitu tidak ada sehingga sekali lagi ruang lingkupnya ini memang terbatas terkait dengan mapel yang memang ada pasar untuk dibuka usaha les nah sebenarnya gitu ya hal yang jadi menarik gitu ya adalah ketika guru ini menjadi guru les untuk siswanya sendiri jadi siswa yang diajar di kelasnya yang diajar di sekolahnya gitu ya kemudian ikut les mata pelajaran yang dia ajarkan tadi gitu ya ini pertanyaannya boleh atau tidak nah disini loh yang timbul bisa jadi masalah gitu ya terkait dengan yang namanya integritas kenapa karena bisa timbul yang namanya konflik kepentingan orang mengatakan konflik 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 ada konflik kepentingan guru itu mungkin gitu ya mungkin sulit untuk bersifat sama rata adil kepada semua siswanya jadi begini logikannya kalau ada sekelompok siswa gitu ya di kelasnya yang les sama dia gitu ya otomatis kelompok ini memberikan penghasilan tambahan buat dia yang dapat dipakai untuk menopang ekonomi keluarganya misalnya demikian jadi secara tidak langsung gitu ya kelompok siswa yang les sama dia ini ini ada jasanya lah kira-kira demikian nah menghadapi situasi ini itu seorang guru itu berada pada posisi yang cukup sulit kenapa cukup sulit ya karena tadi itu dia melihat ada sekelompok siswa yang sepertinya berjasa gitu ya ada kelompok lain yang tidak tidak berjasa sama sekali kira-kira demikian dan ketika siswa dari kelompok les ini gitu ya ini ada masalah gitu ya kalau dia tidak menolong sepertinya waduh kok tidak betul ya kira-kira demikian nah situasi ini yang mau saya bicarakan terkait dengan apakah seorang guru sekolah boleh menjadi guru les jadi etis tidak ya kira-kira demikian kalau misalnya dibilang ya etis dong oke kalau dibilang etis pertanyaannya adalah bagaimana guru bisa menjaga integritasnya bagaimana guru bisa menjaga sikapnya tetap netral ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dipikirkan kenapa karena tugas utamanya ada di sekolah dan bukan menjadi guru les tadi mari kita bicarakan kasusnya gitu ya jadi mungkin gitu ya soal latihan yang diberikan saat les itu bisa menjadi soal dalam ujian ya memang biasa biasa sih gitu ya soal latihan yang diberikan dalam kelas di kelas normal itu dijadikan soal ujian soal ulangan tes dan sebagainya tetapi ketika soal-soal yang dilatih di dalam les ini dijadikan soal ulangan sepertinya kok kurang pas begitu ya apalagi ketika gini ada trik-trik tertentu yang diberikan hanya kepada siswa lesnya tetapi tidak diberikan kepada siswa secara keseruan dalam kelas ini menjadi juga bagian yang menurut saya cukup menarik untuk dibicarakan kenapa karena kayak lagi tugas utama guru ada di sekolah bukan ada di situasi les-lesan tadi dan ketika soal ini diberikan di les kemudian juga jadi soal dalam ujian terus ada mungkin siswa yang kecepatan ngomong ini bisa menimbulkan situasi yang tidak nyaman buat guru ini juga jadi menurut saya kadang-kadang itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk melarang atau untuk ngomong sama siswa les di kelas jangan ngomong tentang ini itu juga tidak mudah jadi situasi seperti ini itu yang spontan di kalangan para siswa kadang pas ngobrol kan itu diajarakan kapan dia ingat tidak ada oh iya hanya diberikan saat les jadi bisa memberikan suasana pembelajaran di kelas itu tidak kondisif lagi jadi itu kasus yang pertama yang bisa terjadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai siswa yang les tadi dan ternyata setelah siswa ini ikut les dengan gurunya mendapatkan nilai yang lebih baik ini bisa menjadi sebuah promosi iklan yang terbaik jadi kira-kira dulu dia sebelum les sama guru yang itu nilainya tidak bisa bagus tapi setelah les nilainya bisa bagus wah berarti lesnya berhasil kira-kira demikian jadi ini sebuah iklan iklan yang terbaik kemudian berbondong-bondong siswa yang lain juga antri ikut les mungkin kalau saking banyaknya sampai nolak-nolak kira-kira demikian dengan murid lesnya makin banyak maka penghasilannya itu akan meningkat jadi ada semacam siklus tertentu yang terjadi dalam situasi seperti ini tetapi pada titik tertentu itu kadang-kadang orang bisa bertanya begini ya nilainya bagus lah kan dia les sama guru itu nah ini sesuatu yang kita mesti hati-hati kenapa karena belum tentu itu nilai bonus dari guru karena dia les dengan dia tapi sebagai seorang guru yang memiliki mode penilaian yang transparan yang terbuka begitu artinya guru berani dikonfrontasi gitu ya kalau misalnya salah korasi dan sebagainya ini bisa mengamankan posisi guru tadi artinya kalau ada yang merasa dirugikan atau apa silahkan protes dan sebagainya itu menolong guru ini terlepas dari apa ya jerat jerat terkait dengan nilai bonus buat mereka yang les tadi jadi sekali lagi masalah nilainya baik atau tidak saya lebih cenderung menyarankan setiap guru untuk memiliki mode penilaian yang terbuka sehingga dapat dikonfrontasi transparan kepada siswa dan orang tua dan sekali lagi memang yang namanya nilai yang baik dari siswa les yang tadi itu bisa menjadi iklan iklan promos yang terbaik bahwa les dengan dia adalah sebuah keputusan yang tepat saya ini juga mantan gitu ya mantan guru les tetapi saya ketika menjadi guru les tidak menjadi guru di sebuah sekolah jadi tidak ada konflik kepentingan untuk hal ini dan buat seperti yang penasaran dengan pengalaman saya menjadi guru les simak video saya ada linknya ini saya membagikan pengalaman saya sebagai guru les kira-kira tisu tahun kayaknya tisu tahun saya menjadi guru les dan ada banyak kisah-kisah yang menarik yang saya alami yang mungkin bisa bermanfaat buat sahabat SDP yang juga berprofesi saat ini sebagai guru les oke saya lanjutkan fakta yang menarik dalam dunia les les ini adalah sebenarnya peserta les itu rata-rata bukanlah siswa yang mohon maaf bodoh enggak rata-rata peserta les ini adalah mereka yang tidak mengalami kesulitan dalam belajar di kelasnya enggak ada tetapi mereka mau les kenapa karena motivasi utamanya bukan untuk bisa mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik enggak motivasi utama les adalah dia tidak ingin kalah dari temannya jadi kalau kalau kita mau survey kalau kita mau survey di dunia les-lesan dan dunia bimbel rata-rata yang les di sana adalah mereka yang yang dianggap cukup pandai di sekolahnya yang bisa belajar yang bisa menangkap materi secara mandi di kelas seperti itu tapi mereka tetap les dan ini menjadi satu keberatanan saya secara khusus karena saya pernah menolak satu atau dua orang yang mau les sama saya saya menolak kenapa karena sebenarnya menurut saya anaknya sudah cukup mampu untuk belajar sendiri jadi lebih baik saya menolong mereka yang kesulitan belajar supaya bisa belajar dengan baik daripada saya menolong orang yang sudah bisa belajar sendiri ngapain itu yang saya putuskan ya tiap orang bisa punya pemilihan berbeda-beda tapi itu yang saya pikirkan kemudian biaya les ini bisa dibilang relatif lebih tinggi dan situasi ini menimbulkan satu situasi yang namanya ada siswa yang termajinakan gara-gara mereka tidak memiliki biaya untuk untuk les tadi jadi situasinya tidak sama rata lagi seperti itu lalu tadi ketika ada ada kelompok siswa di dalam kelasnya yang les sama dia maka saya saya perlu sampaikan saya terbuka bahwa guru pasti sulit menarik garis batas yang jelas untuk membuat setelah sekelas itu sama rata sama rasa adil itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan dengan adanya konflik kepentingan ini ketika ada konflik kepentingan ini situasinya juga juga sulit buat guru untuk bisa bertindak kadang-kadang gitu ya kadang-kadang ya apapun yang dikerjakan guru ini disorot dari sisi ya dia berlaku begini karena kan dia jadi guru lesnya siswa yang itu gitu dan ini menjadi apa ya sesuatu yang sangat tidak nyaman buat guru itu yang saya amati oleh karena saya juga pernah melanglang buana gitu ya di dunia les-lesan ini saya pernah mendapati gitu ya pernah mendapati jadi ada murid les saya gitu ya dia ini pernah les dengan orang lain sebelumnya gitu ya kemudian dia pindah les gitu ya kemudian saya mengajari ketika saya memperhatikan juga ketika dia bertanya saya merasa bahwa ada semacam ketergantungan yang dialami oleh anak ini kepada guru lesnya kemudian saya pikir kok bisa ya oh kemungkinan besar gitu ya karena cara mengajar gurunya ini membuat anak les ini tergantung kepada gurunya artinya kalau tidak ada guru les dia mati artinya kalau tidak ada guru les ya sudah goodbye dia tidak bisa belajar mandiri dan itu yang saya ubah pada anak-anak les saya artinya saya berusaha untuk mengajarkan mereka bisa menjadi pembelajar yang mandiri sehingga bisa belajar tempat guru les kira-kira demikian hal-hal yang terjadi di dunia mahasiswa itu cukup mengejutkan karena bahkan di kora pun ada yang bertanya saya mahasiswa jurusan teknik saya tidak mengerti tentang kalkulus ada les untuk mahasiswa kira-kira demikian saya menduga ada semacam ketergantungan yang terjadi pada mahasiswa seperti ini sehingga ketika mereka kuliah pun mereka tidak sanggup untuk belajar sendiri mereka merasa bahwa saya perlu guru les ada ketergantungan dan ini tergantung dari cara guru les ini mengajar jadi jika anda adalah guru les ada baiknya atau mungkin ada baiknya anda menggunakan metode mengajar yang membuat siswa ini menjadi pembelajar yang mandiri loh nanti kalau begitu dia lepas dong dari saya saya tidak punya mulai tes lagi mulai tes lagi kira-kira demikian ya buat saya kalau tergantung motivasinya kalau saya saya motivasi untuk ngelesi selain ya karena memang saya membutuhkan biaya untuk hidup ketika saya kuliah saya juga ingin membantu anak-anak ini bisa belajar secara mandiri jadi yang menarik adalah justru ketika mereka bisa mandiri itu kemudian mereka promosi kepada keluarganya kepada temannya seperti itu kepada tetangganya dan itu yang saya peroleh jadi murid les saya yang kedua itu saya tidak cari dikasih dikasih dari mana dari getok tular ini dari promosi-promosi ini tapi waktu itu saya memikirkan saya akan ngelesi hanya satu tempat sebagai artis mahasiswa saya juga punya banyak kegiatan sehingga lebih baik saya ngelesi satu tempat saja seminggu dua kali saya tidak akan terima kelompok yang lain walaupun pernah ada juga yang minta kamu tak berlebih tinggi saya bilang tidak saya komit untuk yang satu ini saja jadi sebenarnya tidak ada masalah ketika seorang guru sekolah menjadi guru tapi ketika dia itu menjadi guru untuk murid di kelasnya sendiri ini menjadi satu lampu kuning sebuah peringatan hati-hati waspadai kenapa karena ada banyak lubang ada banyak jebakan yang bisa menjatuhkan guru tadi kemudian perlu ada yang namanya pemikiran etis etis enggak kalau saya ini mengajar siswa ini di sekolah kemudian saya juga mengajar siswa ini di dalam kelompok les yang saya buat etis enggak dan guru yang demikian juga perlu memikirkan integritas pribadinya bagaimana dia bersikap bagaimana dia menjaga sama rata sama rasa keadilan dalam kelasnya ini selalu menjadi bagian penting yang kita mesti pikiran bersama-sama dan saya tidak memberikan paksaan apa-apa saya tidak memaksa guru sekolah yang menjadi guru les buat siswa sendiri itu untuk harus dilepas enggak saya hanya memberikan beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan selanjutnya ya kembali ke pribadi masing-masing karena setiap kita juga cukup dewasa untuk memikirkan hal-apa yang kita mau kerjakan jadi saya kira itu yang bisa sebagian pada edisi kali ini seputar guru sekolah yang menjadi guru les untuk siswa sendiri semoga bermanfaat semoga bisa menolong untuk menjadi bahan pertimbangan kita jumpa lagi di lain kesempatan di tempat yang berbeda dengan tempat yang berbeda sampai jumpa selamat menikmati